Intro Kasus ini terjadi di Inggris pada tahun 2021. Benny Lynn Aquino berusia 25 tahun berasal dari Filipina. Dia populer dan dicintai oleh saudara perempuannya, Sela. Benny Lynn melanjutkan pendidikannya dan Sela bekerja untuk membiayai pendidikan Benny Lynn. Benny Lynn digambarkan sebagai wanita yang cantik, baik, dan dapat diandalkan. Dan kata adik laki-lakinya, Benny Lynn telah melindunginya dari bulian teman-temannya. Pada tahun 2015, dia bertemu dengan laki-laki Inggris bernama Lexingtonburg di situs Kencan Online. Romansa mereka berkembang dan setelah pergi ke Filipina, pasangan itu menikah. Dalam suatu pernikahan besar, tanggal 27 Juli tahun 2018. Sebulan kemudian, tanggal 19 Agustus, anak mereka lahir yang bernama Jelika. Setelah Jelika berumur setahun, keluarga mereka pindah ke Inggris. Ini pertama kalinya Benny Lynn pindah dari Filipina dan berharap masa depan yang cerah di Inggris. Dia bekerja di Inggris dan mengirim uang ke keluarganya di Filipina untuk membantu keluarganya. Sayangnya, pada akhir tahun 2022, pernikahan mereka berakhir. Dan Benny Lynn pindah ke akomodasi darurat di sebuah flat lantai pertama di Kingswood, 5 km dari Bristol. Dia mencari teman di shelter itu. Mereka membantunya dengan makanan dan barang-barang lainnya. Teman-temannya memberikan support dan perhatian kepadanya. Meskipun pasangan ini berpisah, mereka setuju pengaturan hak asuh atas Jelika. Pada akhir Februari tahun 2021, Lexington beberapa kali berusaha menghubungi Benny Lynn, tapi tidak direspon. Benny Lynn tidak membalas pesan dan telpon dari Lexington. Dia mengirim surat yang juga tidak dibalas. Departemen Pekerjaan Sosial menghubungi Lexington untuk mengetahui apa Lexington sudah mendapat kabar dari Benny Lynn. Karena mereka juga tidak berhasil untuk menghubunginya. Ini bukan kebiasaan Benny Lynn dan menjadi sangat mengkhawatirkan. Lexington menghubungi polisi. Benny Lynn, Jelika, dan anak lain berusia 7 tahun sudah dilaporkan hilang pada tanggal 1 Maret tahun 2021. Menurut berita terbaru, anak 7 tahun itu adalah anak perempuan tertua Benny Lynn yang tidak diketahui namanya. Untuk melindungi identitasnya, sampai akhir cerita ini dia akan disebut sebagai Jane. Polisi Akon dan Somerset dengan cepat melakukan penyelidikan. Sebuah mobil telah dilacak mengemudi ke arah Gloucester Shell. Sekitar waktu ketiga orang itu hilang. Sebelum terlihat melewati perbatasan Skotlandia. Pengemudi terlihat di CCTV sedang mengisi bensin di sebuah pom bensin. Polisi meminta bantuan polisi Skotlandia untuk menemukan kendaraan itu. Mobil itu terdaftar atas nama Andrew Ines. Selama Benny Lynn di Inggris, dia selalu berbicara dengan Sela, kakaknya di Filipina secara rutin, sebelum mereka bertiga menghilang. Pada tanggal 18 Februari, Benny Lynn telah mengkontak Sela melalui video call. Benny Lynn ada di dalam mobil Andrew dan mereka sedang dalam perjalanan ke Skotlandia. Sela bertanya apa dia bisa melihat Andrew dan Benny Lynn memutar kameranya dan menunjukkan laki-laki yang sedang mengemudi mobil. Beberapa hari kemudian, dia tiba di Skotlandia. Sela mulai khawatir karena Benny Lynn tidak membalas pesannya. Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari, dia mengirimi kepada Andrew dua buah pesan. Hai pak, apa yang terjadi pada adik saya? Besoknya dia mendapat balasan. Ceritanya agak panjang, kata Andrew. Tapi jangan khawatir, dia baik-baik saja. Sela mengirim pesan lagi. Apa yang terjadi pada adik saya, pak? Dan Andrew menjawab. Aku menemukannya di situs kencan online. Kami mengobrol banyak dan kemudian saya mengunjunginya. Sela bertanya, di mana Benny Lynn sekarang? Andrew menjawab. Dia ada di Glasgow. Kukira dia sudah bercerai. Tapi, aku kira dia tidak 100% jujur kepada saya masalah itu. Andrew bilang, dia sudah menurunkan Benny Lynn di sebuah kafe di Glasgow dan bertemu laki-laki yang ditemuinya secara online. Yang Andrew tidak kenal. Dia bilang bahwa Benny Lynn ingin bersembunyi di rumah laki-laki itu karena Lessington ingin hak asuh Jelika dan dia ingin mengusir Benny Lynn keluar dari Inggris. Andrew bilang kepada Sela bahwa Benny Lynn aman dan dia sudah menasehati Benny Lynn untuk membuang teleponnya jika dia ingin menghindari dari pihak berwenang. Sela memohon untuk bicara dengan Benny Lynn dan Andrew berjanji akan menghubungi Sela bila Benny Lynn sudah tenang. Beberapa pesan lagi bolak-balik dan Sela bilang, Pak, bisakah kamu bilang kepada saya bila adikku masih hidup? Dan Andrew bilang, Skotlandia adalah negara yang sangat damai dan kami tidak punya kejahatan sama sekali. Tolong jangan khawatir, adik kamu benar-benar aman. Empat hari kemudian, Sela menghubungi Andrew lagi. Dan Andrew bilang, Laki-laki di kafe itu sudah mengirim pesan kepada Andrew dan dia bilang bahwa mereka sudah saling menyesuaikan diri. Dan dia senang sudah bertemu dengan seseorang yang menyenangkan. Dan Benny Lynn lega karena bayinya tidak akan diambil darinya. Andrew bilang kepada Sela bahwa dia menguasai teknologi. Bukan untuk melindungi dirinya sendiri, tapi untuk melindungi Benny Lynn dan menghapus cecak Benny Lynn. Jadi polisi tidak bisa menemukan Benny Lynn jika menggeledah rumah Andrew. Sela memintanya untuk mengirimkan foto Benny Lynn tanda kalau dia aman. Andrew bilang dia tidak mau. Aku harap kamu dapat mengobrol lagi. Ketika semua urusan sudah beres. Andrew mengirimkan video ke Sela yang adalah merupakan video lama. Tanggal 5 Maret jam 3 lewat 30 menit, polisi dikirim ke jalan 21 Trun Avenue. Di sini adalah alamat di mana mobil itu terdaftar. Rumah Andrew Ines, berusia 50 tahun. Mobil diparkir di luar dan ditutupi barang-barang seperti kasur dan bata. Setelah pintu rumahnya diketuk, Andrew membukanya. Tapi hanya sedikit. Polisi bicara dengannya di depan rumah. Dia melarang polisi untuk masuk ke dalam rumahnya. Andrew bilang dia sedang mengasingkan diri. Hmm, apa maksudnya mengasingkan diri ya? Dia bilang anak perempuannya baru keluar dari kamar mandi dan mau mengenakan pakaian. Petugas melihat Jane sedang berpakaian lengkap di dalam rumah melalui celah pintu. Polisi merasa ada sesuatu yang salah. Polisi memaksa masuk. Ketika mereka masuk, mereka melihat rumah Andrew berantakan. Kelihatannya sedang direnovasi. Peralatan dapur ada di lantai. Kompor ada di lantai. Di ruang tamu ada Jane sedang menonton kartun. Ketika polisi bicara dengannya, dia memastikan Andrew bukan ayahnya. Mereka tidak punya hubungan apapun. Ketika ditanyai polisi, Andrew bilang dia sudah mengantarkan Benilin dan Jelika ke Glasgow dan meninggalkan mereka di kafe dengan laki-laki yang dia tidak kenal dan belum melihat mereka sejak itu. Polisi tidak percaya dengan cerita ini. Dan terus menginterogasi Andrew. Dan apa yang dikatakan Andrew membuat polisi terkejut. Andrew bilang, Andrew sudah membunuh Benilin. Mereka berkelahi dan Andrew membunuhnya. Tapi dimanakah Jelika? Andrew bilang ada di bawah lantai. Andrew tidak bisa merawat seorang anak dan anak itu sudah berteriak. Andrew Ines ditangkap dan ditahan. Jane juga dibawa ke tempat yang aman. Pada tanggal 6 Maret, Andrew didakwa dengan pembunuhan terhadap Benilin dan Jelika. Berita kejahatan yang mengerikan ini segera menyebar di Inggris. Penduduk lokal meninggalkan bunga, boneka sebagai penghormatan untuk Benilin dan Jelika di luar di jalan Trun Avenue. Polisi menyelidiki rangkaian peristiwa. Benilin menggunakan website yang bernama Filipino Cupid untuk mencari teman. Disinilah dia bertemu dengan Andrew Ines dan awalnya hanya melalui obrolan. Dan dilanjutkan dengan video call. Andrew mengarahkan percakapan ke arah yang berbeda. Dia minta Benilin untuk mengirimkan foto seksi dirinya. Tapi Benilin menolaknya. Andrew menawarkannya pekerjaan sebagai manajer hubungan masyarakat dan gaji. Dan dijawab oleh Benilin, Bila kamu mau memperkerjakan saya, saya bisa melakukannya di Bristol. Pada tanggal 12 Februari, keduanya pun bertemu. Ketika mereka mengatur pertemuan, Andrew sudah melakukan pencarian di internet mengenai pembunuhan di Skotlandia, serta apa gunanya kloroform dan penyimpanan di bawah lantai. Karena adanya pembatasan yang ketat untuk melakukan perjalanan karena COVID-19 dari Dundee ke Inggris untuk menemui Benilin di Kingswood. Jaraknya lebih dari 248 km. Benilin ingin melihat Skotlandia dengan keindahannya dan setuju untuk pergi bersama Andrew selama akhir pekan. Beberapa foto diambil oleh Benilin dan Jelika di Dundee di sekitar kota dan beberapa foto adalah foto Andrew. Tanggal 23 Februari, Andrew terlihat di CCTV membeli kerikil dan peralatan pertukangan. Polisi meminta ahli forensik dan beberapa ahli untuk memastikan apa yang dikatakan Andrew benar. Mereka menggali sedalam kurang lebih 1 meter. Pada tanggal 19 Maret 2021, tubuh Benilin dan Jelika ditemukan. Lexington mengambarkan berita itu kepada Sela di Filipina dan dia memberitahukan kepada dua orang tuanya. Keluarga Benilin mengalami trauma karena kematian Benilin. Andrew Innes dilahirkan di Jerman. di pangkalan militer tahun 1970. Dia pindah ke Dundee saat dia berusia 24 tahun dan dia bekerja pada desain DMA pada berbagai video game. Dia adalah lulusan Universitas Aberdeen. Dia menikah dengan seorang wanita Jepang dan dia memiliki tiga anak. Andrew pernah tinggal di California sebentar. Kemudian dia kembali ke Skotlandia. Dia berpisah dengan istrinya tahun 2019. Ketika Andrew masih menikah dan tinggal di Jepang, dia dideportasi kembali ke Inggris, sehingga dia jauh dari anak istrinya. Andrew mengunjungi 34 situs kencan online. Dia menguasai teknologi dan membangun apa yang disebut sebagai alat yang dapat masuk ke berbagai website. Laki-laki ini dapat memasukkan wanita muda dengan anak kecil dalam pencariannya. Dia mengumpulkan data mereka dan mengumpulkan berdasarkan umur, berat, tinggi, dan apakah mereka punya anak kecil. Skor tertinggi diberikan pada wanita dengan anak kecil dan berusia akhir 20-an. Hasil autopsi Benilin dan Jelika adalah Benilin mengalami luka di kepala yang parah dan ada pendarahan internal. Dia mengalami luka sajam berkali-kali di dadanya dan dia telah dipukuli bertubi-tubi dengan mengutalu. Dipercaya, dia dihabisi tanggal 23 Februari, hari yang sama ketika Andrew terlihat di CCTV membeli pasir. Andrew bilang hari itu dia melihat Benilin bicara di telpon dengan laki-laki lain di telpon. Dia berkeras membunuhnya dan itu tidak direncanakan. Andrew bilang ada perkelahian dan Benilin sudah lebih dulu menyerangnya dengan pisau susi dan Andrew menyerangnya kembali dan Benilin pun meninggal. Tapi gambar CCTV mematahkan keterangan Andrew ketika dia terlihat di toko pertukangan di mana dia membeli palu untuk menghabisi Benilin. Andrew bilang dia menghabisi Benilin untuk membela diri. Tapi cerita kemudian berubah dengan bilang bahwa dia mengalami halusinasi pendengaran. Dipercaya ini terjadi pada Benilin ketika Benilin berada di dapur dan sedang memasak makanan. Andrew menyerangnya dan dia mengambil sajam dan melukai Benilin. Semua dia lakukan di depan Jane yang masih berusia 7 tahun. Andrew membungkus tubuh Benilin dengan kantong puing-puing dan kemudian membungkusnya lagi dengan selimut dan meletakkannya di lantai. Setelah 2 atau 3 hari kemudian Andrew melecehkan Jelika dan menghabisi Jelika juga. Dia membungkusnya dengan kantong puing dan membungkusnya dengan selimut dan kemudian meletakkannya di samping Benilin di lantai dapur. DNA milik Benilin dan Jelika juga ditemukan di alat kontrasepsi laki-laki yang ada di rumah itu. Andrew bilang kepada Jane kalau Benilin dan Jelika sudah di rumah sakit itulah mengapa mereka tidak ada di sana. Polisi yang memeriksanya mengatakan dia mengasihani dirinya sendiri dan dia tidak punya rasa penyesalan atas kejahatan yang mengerikan. Polisi yang bicara kepada Jane Jane bilang kalau Andrew sudah meletakkan palu di kepala Benilin. Jane ingin memberitahukan kepada polisi tapi dia tidak bisa bicara. Jane bilang bahwa mereka sedang main petak umpet ketika Andrew membunuh Jelika. Jane bilang Andrew masuk ke kamar mandi dan menutup pintunya di depan Jane. pasti di kamar mandi. Jane tahu dan Jane ingin menyelamatkan mereka tapi Jane tidak bisa. Setelah itu Jane menjadi sasaran pelecehan yang mengerikan. Jane diborgol dan Andrew memasang tali di pintu dan mengikatnya sehingga Jane tidak bisa membukanya. Andrew menolak sudah melecehkan Jane ketika dia ditangkap. Andrew bilang dia tidak menyentuh Jane tapi kenyataannya DNA mematahkan pernyataan Andrew. DNA Andrew ditemukan di pakaian dan borgol Jane dan Jane juga positif menderita klamidia yaitu infeksi jamur yang menular secara seksual dan Andrew punya klamidia. Pada tanggal 31 Januari tahun 2023 Andrew menjalani persidangan. Andrew mengaku sudah membunuh Benilin dan Jelika dan dia menyangkal pemberkosaan. Hari ketiga persidangan Andrew merubah lagi kesaksiannya. Dia bilang dia mengalami kemarahan ketika dia berpikir kalau Benilin adalah mantan istrinya. Istrinya yang sudah menceraikannya dengan cara yang menyakitkan dan mencampakannya dengan pesan melalui handphone. Perbuatan istri Andrew sudah mencampakannya membuat Andrew menjadi marah dan membuat dia berpikir hal-hal yang mengerikan. Andrew bilang Benilin mirip dengan mantan istrinya. Dari leher ke bawah Benilin mirip dengan istrinya dan dari leher ke atas Benilin mirip seperti mantan pasangan sebelumnya. Sudah jelas Andrew mempunyai sifat yang sangat kontroling ketika dia bilang dia sangat marah kepada mantan istrinya. Psikolog yang memeriksanya mengatakan kesaksian Andrew sudah beberapa kali berubah. pertama kali dia bilang dia membela diri dan yang kedua kali karena dia sudah menderita halusinasi pendengaran dan akhirnya adalah kombinasi keduanya. Sudah jelas dia marah kepada mantan pasangannya dan wanita di depannya mengingatkannya pada wanita-wanita ini. Jane juga bersaksi di persidangan. Dia menceritakan semua penderitaan. yang dia alami selama berada di sekapan Andrew. Andrew bilang kepada juri jika polisi datang ke rumahnya 24 jam kemudian mereka dapat menemukan Jane sudah menjadi mayat seperti ibu dan adiknya. Andrew dinyatakan bersalah untuk kedua dakwaan pembunuhan dan kejahatan pemerkosaan. Dia dihukum seumur hidup penjara dengan jangka waktu minimal 36 tahun yang harus dia jalani sebelum dia dipertimbangkan untuk pembebasan bersyarat. Keluarga Benilin dan Jelika telah datang dari Filipina. Mereka mengatakan akan selamanya dihantui oleh kejahatan yang mengerikan itu. Mereka shock dan trauma dengan kematian Benilin dan Jelika dan fakta yang dialami oleh Jane Tulis pendapat kalian tentang kasus ini ya guys Jadikan konten seperti ini sebagai hiburan semata Ambil hikmah atas semua kejadian Bagaimana menurut pendapat kamu tentang kasus ini Apakah karena Benilin ikut situs pertemanan online dan bertemu dengan orang yang salah atau karena Andrew yang punya pikiran yang salah tapi tidak semua orang seperti itu ya guys banyak juga orang baik sampai disini dulu ceritanya berikan subscribe like dan tekan juga notifikasinya untuk cerita yang lain